Pertama, Bu Tia yang masuk, jadi kita ada tim PC-nya, ada tiga orang. Bu Arminia sebagai ketua atau koordinator pengampunya. Kemudian ada Bu Tia dan ada Ibu. Untuk materi di awal, diberikan oleh pendahuluan, seharusnya Bu Arminia yang masuk kemarin itu, karena di kelas A Bu Arminia yang masuk, selaku koordinator untuk menyampaikan pendahuluan kekuliahan. Berhubung Bu Arminia yang tidak bisa, sehingga Bu digantikan sama Bu Tia. Jadi intinya sama, di pertemuan awal itu terkait dengan pendahuluan apa saja atau penyambungan RPS dari mata kuliah farmakoterapi, saluran cerna, saluran nafas, dan kondisi khusus. Sesuai dengan judul dari mata kuliahnya, maka saudara sudah bisa memprediksi apa yang akan saudara pelajari di farmakoterapi, saluran cerna, saluran nafas, dan kondisi khusus tersebut. Kalau dulu namanya farmakoterapi 1. Ini adalah semester 5. Semester 5, semester awal saudara mempelajari yang namanya farmakoterapi. Kenapa farmakoterapi ini diletakkan di semester 5? Karena sebelum saudara mempelajari farmakoterapi, saudara harus paham dulu, harus tahu dulu terkait dengan patofisiologi, terkait dengan ilmu-ilmu dasar, farmakologi, dan ilmu-ilmu dasar lainnya yang telah saudara pelajari dari semester 1 sampai semester 4. Termasuk juga mikrobiologi. Jadi dalam farmakoterapi ini, untuk materi ibu, di awal itu, kalau di tahun-tahun sebelumnya, itu yang masuk ibu yang pertama, itu mengajarkan tentang farmakoterapi rasional. Karena sudah ada di pendahuluan, sebenarnya farmakoterapi rasional itu sebenarnya adalah pendahuluan. Pendahuluan dari semua farmakoterapi yang akan saudara pelajari nantinya di semester-semester berikutnya. Semester ini berapa buah farmakoterapi? Satu ya. Satu ya. Nanti di semester depan baru 2, 3 ya. 3 farmakoterapi ya. Atau semester ini satu lagi ya. Jadi ada farmakoterapi sampai 4 kalau nggak salah ibu ya. Ada farmakoterapi kardiofaskular, ginjal, dan lainnya. Endokrin, kemudian farmakoterapi infeksi, kemudian ada farmakoterapi untuk neuro. Jadi ada beberapa farmakoterapi yang memang di awalnya, basicnya ini yaitu di mata kuliah yang sekarang. Di farmakoterapi saluran cernak. Panjang ya. Ibu singkat saja namanya jadi FT1 ya. Jadi agak panjang namanya. Nah, tentunya saudara akan mempelajari apa itu terapi yang rasional. Sebelum kita memberikan terapi, sebelum kita memberikan obat kepada pasien, kita harus tahu dulu obat itu tepat atau tidak. Cocok atau tidak. Betul atau tidak. Sesuai atau tidak dengan kondisi pasien. Nah, disinilah peran kita sebagai seorang farmasi untuk mengetahui bahwa terapi atau namanya saja farmakoterapi. Berarti terapi menggunakan farmako apa? Farmakon obat. Berarti terapi menggunakan obat. Kita sebagai seorang farmasi harus tahu obat apa. Nah, kan untuk mengetahui atau untuk memberikan obat kepada pasien, kita juga harus tahu penyakit pasien. Kondisi penyakitnya kita juga harus tahu. Nah, makanya saudara dibekali ilmu yang namanya patofisiologi. Atau patologi juga ada. Nah, jadi disini tujuan farmakoterapi ini adalah bagaimana kita memberikan farmakoterapi yang rasional, yang tepat, sesuai dengan kondisi pasiennya, sesuai dengan keluhan atau masalah dari pasien, atau diagnosa pasien, sesuai dengan usianya, kondisi fungsi organnya, sesuai dengan kondisi pasiennya sedang hamil atau sedang menyusui. Kemudian, ada enggak efek samping atau tidak? Bagaimana caranya, kalau terjadi efek samping, bagaimana caranya kita mencegahnya? Atau mengobati efek samping tersebut? Kalau ada interaksi obat, bagaimana caranya supaya interaksi itu tidak terjadi? Atau bisa interaksinya kita cegah? Kemudian, apalagi, pilihan obat yang kita berikan itu tepat atau tidak? Misalnya dia infeksi, apakah semua antibiotik bisa kita berikan untuk semua pekerjaan itu tidak? Bagaimana caranya kita memilihkan obat yang tepat? Nah, itu adalah farmakoterapi rasional. Dengan bekal ilmu yang dasar yang saudara dapatkan di semester-semester sebelumnya, itu sangat berperan sekali dalam memberikan farmakoterapi yang rasional. Nah, untuk memberikan terapi yang rasional, minggu lalu, ibu sudah masuk dengan, diawali dengan EBM, Evident Based Medicine. karena waktu kita terbatas. Jadi, ibu singkatkan saja materi EBM-nya itu. Kemarin kalian sudah menyari artikel, kemudian sudah mereview sebuah artikel yang berhubungan dengan terapi diare. Ibu suruh kalau tidak salah tentang terapi diare. Nah, ada yang betul, ada juga yang salah. Mahasiswa membuat tugasnya. Di sini kita harus tahu dulu apakah artikel kita ini sudah valid atau tidak. Nah, dalam mencari EBM atau pengobatan Evident Based Medicine atau pengobatan berbasis bukti, kita harus mencari bukti-bukti yang sahih, bukti yang akurat. Dari mana buktinya itu? Yaitu dari penelitian. Hasil penelitian. Nah, hasil penelitian, kalau kita lihat googling ya, saudara bikin, anti-DRR misalnya. Banyak tuh jurnal yang keluar. Artikel-artikel yang banyak yang keluar, muncul. Namun bagaimana caranya? Kita memilah-milah artikel tersebut, kita mengetahui artikel tersebut valid atau tidak. Bisa kita terapkan atau tidak. Penting hasil penelitiannya atau tidak. Nah, saudara mungkin bisa lihat yang gampang saja di skripsi mahasiswa. Lihat nanti di ruang baca atau ada electronic script, ini ya, electronic library-nya. Atau mungkin bisa juga di googling. Lihat skripsi-skripsi mahasiswa. Kadang ada yang copy paste. Ada yang salahnya turun-temurun. Jadi kesalahan itu sudah turun-temurun karena apa? Karena tidak ada pemeriksaan yang detail. Pemeriksaan tidak ada di review. Sehingga apa yang ditulis mahasiswa. Kadang kan mahasiswa menulis itu kadang copy paste. Nah, makanya sekarang kita di akademi kita sudah menggunakan namanya turn it in. Sudah pakai untuk mendeteksi adanya plagiarism. Nah, jadi di sini bagaimana caranya dengan EBM ini, dengan bekal EBM yang kita punya, kita bisa mencari pengobatan yang berbasis bukti. Tujuannya untuk apa EBM ini? Tujuannya adalah untuk membuat suatu guideline atau pedoman atau panduan. Panduan. Contohnya, misalnya sekarang COVID-19. Pand guideline yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, oleh dokter, perhimpunan dokter paru, perhimpunan dokter IB, itu sudah berubah. Nah, itu berdasarkan apa? Berdasarkan EBM. Jadi, berdasarkan hasil penelitian atau berdasarkan publikasi-publikasi dari peneliti-peneliti sehingga dia terbentuk yang namanya pedoman terapi. Nah, itu fungsinya EBM di sini. Nah, kalau saudara masih ingat atau ada membaca ya. Ini Ibu mau ngetes juga ini. Di dalam slide Ibu itu ada Ibu jelaskan tentang FIA. Ibu ada menjelaskan tentang apa? FIA itu apa? Ada yang tahu? FIA. V- P ya. I- A. ada lagi singkatannya. Ada yang tahu? Ada yang membaca slide EBM? Ada, Ibu. Silakan. Siapa itu yang jawab? Silakan. Validity, importance, sama applicability, Ibu. Nah, apa itu validity? Valid. Valid. Nah, coba baca si Fahira. Baca judulnya apa itu? FIA itu apa? FIA itu menilai kritis artikel yaitu kepanjangannya validity, importance, sama applicability, Ibu. Oke. Cara menilai kritis suatu artikel atau suatu publikasi. Kita lihat FIA-nya, validity-nya, metodanya valid atau tidak. Oke. Hasilnya selaras enggak dengan tujuannya? Kesimpulannya selaras enggak dengan tujuannya? Sejalan atau tidak? Kalau di kesimpulan, itu kan menjawab tujuan dari penelitiannya. Nah, kalau tujuannya lain, kesimpulannya lain, berarti dia enggak valid. Kemudian, apakah ini sudah masuk ke dalam suatu jurnal yang sudah bereputasi? ada punya impact faktornya? Atau ada faktor dampaknya? Kalau kita mungkin saudara sudah dengar juga yang namanya Science Direct, Elsevier, ada PubMed, ada Medline, ada Medscap. Nah, itu adalah beberapa library atau artikel-artikel atau jurnal yang sudah masuk ke dalam tahap review. Artinya, dia sudah diperiksa, sudah dibaca oleh ahli yang lain. Ahlinya, tetapi bidang orang lain. Contoh, dia orang farmakologi, mungkin dari universitas mana, profesor mana, yang juga sudah membaca artikel tersebut. Sehingga penelitiannya itu valid. metodenya sudah betul. Oh, ini tujuan penelitiannya selara sama kesimpulannya, hasilnya sesuai. Nah, itu dia valid. Kemudian apa lagi? I-nya, Fahira? Importance. Importance. Penting atau tidak penelitian itu? Hasil penelitian itu penting atau tidak? Ya, kemudian A-nya applicable. bisa enggak diterapkan? Kita bisa enggak pakainya di negara kita? Di daerah kita bisa enggak diterapkan hal itu? Atau di labor kita bisa enggak kita pakai? Mana tahu mungkin zatnya atau alatnya alat canggih yang sehingga susah untuk dicari. Jadi, itu perlu kita menilai kritis suatu artikel. Terus ada lagi singkatannya, Fahira, apalagi singkatan yang lain selain via PIKO, Bu. Nah, PIKO. Apa itu PIKO? Judulnya dulu. Pertanyaan untuk memformulasikan pertanyaan ilmiahnya, Bu. Nah, kita mau mereview nih atau melihat artikel ini ini artikelnya berbasis bukti atau enggak sih ini valid atau tidak ya. Nah, maka ada suatu rumus rumus yang kita gunakan. Kita lihat PIKO. P-nya itu adalah problem. Masalahnya. Kalau di sini misalnya kita berbicara tentang pasien, tentang penyakit, maka masalah dari pasien itu apa? I-nya apa? Fahira, In? Intervention, Bu. Intervention. Apakah ada intervensinya? Intervensi misalnya orang pakai apa? Biasanya sediaannya misalnya sediaan cair. Kemudian dia lakukan intervensi dengan sediaan cair tadi, dia modifikasi mungkin jadi semi-solid misalnya. Atau mungkin dia ditambah dengan zat aktifnya, kemudian ditambahnya dengan ada kofor merka atau apa gitu. Jadi, ada intervensinya di sana. Ada modifikasi, ada sesuatu yang dia desain, ditambahan dari dia, intervensi. Kemudian apa lagi? C-nya ada comparison. Dibanding, ada pembandingnya. Makanya kita nggak hanya dengan satu artikel saja, kita cukup jadikan, oh ini dapetnya nih. Masuk-masuk ada pelajaran makan selalu ya. menurut Fadila, tolong limut. Jadi, kita lihat ada nggak pembanding artikel-artikel yang lain atau jurnal yang lain yang juga meneliti terkait dengan apa yang kita cari. Problemnya kalian kemarin apa? Diare. Problemnya itu ada diare. Maka kalian carilah ada comparison-nya, pembandingnya. O-nya apa? Outcome. Keberhasilan terapinya. Apa hasilnya? Hasilnya apa? Kita kan mengharapkan terjadi perbaikan klinis. Bukan terjadi perburukan, tapi perbaikan. Ini yang kita harapkan. Itulah cara kita menilai kritis dan memilah-milah artikel atau publikasi yang sudah ada. di mana caranya kita mencari makanya saudara nanti kalau sudah mau semester lima sudah dekat penelitian tentu sudah mulai mengasur-angsur mencari judul penelitian mencari jurnal yang berkaitan dengan penelitiannya bukalah jangan langsung google langsung ke ininya misalnya unan kan punya kerjasama dengan sains direct cari di sains direct itu artikel yang bisa dikatakan kalau di sains direct itu bisa adalah artikel yang sudah valid yang sudah sahih yang paling tinggi bisa dibaca nanti slide-nya itu ada matline matcape itu masih rendah tingkat valid tingkat ininya apa namanya kualitas dari jurnalnya yang paling tinggi itu ada namanya library ada cochrane library yang memang kita harus daftar dulu kemudian kita bisa mengakses jurnal-jurnal makanya peneliti peneliti itu biasanya ikut yang namanya research gate itu untuk linkedin itu biasanya banyak terhubung dengan peneliti peneliti yang lain sehingga mudah untuk berkomunikasi atau mencari informasi itu sekilas terkait dengan materi kita sebelum-sebelumnya kita masuk ke materi hari ini ibu sudah menyuruh saudara untuk membaca materi ini sehingga ibu tidak perlu menjelaskan secara detail dari materi ini ibu akan mengedepankan atau fokus ke yang penting pentingnya saja yang sehingga saudara lebih paham lagi terkait dengan materi ini dan juga kasus nanti terakhir kita akan ada presentasi kasus ibu akan tunjuk salah satu kalian untuk membacakan tugas skenario yang sudah saya atau ilustrasi kasus yang sudah saudara bikin jadi disini dengan adanya EBM kita bisa mengetahui obat obat mana yang aman digunakan oleh ibu hamil dan menyusui karena sudah ada buktinya sudah ada laporannya sudah ada datanya nah disposisi obat pada ibu hamil dan menyusui artinya apa disposisi ini penyesuaian jadi kita harus menyesuaikan obat ini pada ibu hamil dan menyusui bukan si ibu hamil dan si ibu menyusuinya ini yang harus menyesuaikan tetapi obatnya yang harus kita sesuaikan apa masalahnya kalau bedanya wanita hamil dengan wanita yang tidak hamil atau yang biasanya yang wanita kebanyakan apa bedanya dengan ibu menyusui permasalahannya disini adalah dari segi aspek farmakokinetikanya apa itu farmakokinetika suatu abad apa itu farmakokinetika hari verdian hari verdian aktifkan dulu mikrofonnya efek obat terhadap makhluk hidup apa bentuk efek obat terhadap makhluk hidup efek obat terhadap makhluk hidup sudah belajar dengan bu henny atau pak muslim ada yang tahu apa itu farmakokinetika perjalanan perjalanan obat dari mulai masuk hingga keluar dari tubuh yang atme nah ya jadi perjalanan obat kinetika ini kan pergerakan gimana sih pergerakan si obat ini di dalam tubuh kita ya nah itu tadi atme absorpsi distribusi metabolisme dan ekskresi inilah yang berbeda pada kondisi ibu hamil dan menyusui dibanding dengan yang lainnya ya wanita lainnya karena apa karena telah terjadi perubahan secara fisiologis ya di dalam tubuhnya sudah ada janin ya ada perubahan hormonal sehingga mengakibatkan terjadinya perubahan metabolisme ya ya selain itu apa lagi ada asi ya dia menghasilkan asi kelenjar asinya menghasilkan air susu ibu nah air susu ibu pertumbuhan fungsi organnya masih dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan ya masih dalam belum matang lagi nah ini sangat penting sekali ya jadi farmakokinetikanya yang berubah nah kita lihat kondisi hamil ya kenapa apa masalahnya di kehamilan ini nah walaupun dia hamil tapi banyak timbul keluhan ya ada timbul keluhan nah selama kehamilan inilah proses fisiologi banyak proses fisiologi yang perlu dipersiapkan oleh wanita belum belum lagi dia hamil kemudian menyusui banyak saja gangguan-gangguan atau ketidaknyamanan dari kesehatannya sehingga dia membutuhkan obat ya bukan berarti oh kalau dia hamil dia menyusui berarti gak usah minum obat bukan berarti begitu ya kalau dia memang butuh obat pada saat hamil apa solusinya nah itu yang perlu kita sesuaikan ya apa masalahnya si obat ini kenapa harus disesuaikan ya karena obat itu pada umumnya sebagian besar dia melewati placenta ya melewati placenta apa fungsi placenta bagi janin apa fungsinya Anissa Rahman ini mana videonya apa fungsi placenta Anissa Rahman untuk memasok oksigen dan nutrisi kepada janin untuk memasok ya sebagai tempat untuk mentransfer oksigen mentransfer nutrisi makanan ya pada janin nah kalau obatnya itu melewati placenta artinya apa janin juga akan ikut mengkonsumsi obat tersebut ya akan kontak dengan obat tersebut nah inilah permasalahannya kenapa perlu kita lakukan ya disposisi oke kemudian proses kehamilan nah ini proses kehamilan di fisiologi juga sudah belajar ya saudara bagaimana terjadinya kehamilan bagaimana bertemunya telur dengan sel sperma kemudian dia membentuk yang namanya zigot ya kemudian terjadi pembelahan sel memperbanyak sel kemudian membentuk satu apa zigot tadi di hari keempatnya dia sudah menempel atau nidasi dan lanjut mengalami kalau sudah menempel itu tanda terjadinya kehamilan kalau tidak menempel maka dia akan meluruh lagi ya keluar bersama dengan hype ya kalau sudah menempel terus berkembang di endometrium ya itu yang namanya terjadinya kehamilan ya banyak keluhan yang dialami karena adanya ketidakseimbangan hormon ya karena adanya proses metabolisme yang berubah pada ibu hamil sehingga timbul keluhan-keluhan bisa mual muntah bisa hipersalifasi bisa tekanan adanya timbul tekanan dada lemah pusing sariawan hiperemesis bisa juga hiperemesis ini dia mual muntah hebat sehingga bisa mengakibatkan dehidrasi nah ini yang kita khawatirkan ya kemudian adanya gangguan BAB bisa jadi konstipasi bisa jadi ambeyen ada keputihan dan lain-lain sehingga keluhan tadi bisa kita harus kita terapi harus berikan obat ya nah apa parameter yang perlu kita lihat ya dari segi apme-nya ini dari segi aposi distribusi metabolisme dan ekspresinya ini nah kita lihat satu-satu noktu pengosongan lambung ya absorpsi itu terjadi di saluran cerna khususnya adalah di dalam usus ya proses pecahnya hancurnya disolusinya itu terjadi di lambung ya maka kita lihat dulu lambung sama ususnya apa yang terjadi pada ibu hamil nah pada ibu hamil atau ibu menyusui pengosongan lambungnya itu diperlambat jadi artinya lambungnya itu lama kosongnya dibanding biasanya ya kemudian motilitas usus karena lambung kosong lama ya kemudian usus juga lambat pekerjanya sehingga ini yang membuat kadang konstipasi ya nah kemudian apa si ibunya banyak makan karena apa karena pH asam lambung itu meningkat mengakibatkan rasa lapar terus ya kalau kita asam lambung meningkat ya kan perut perih ya nah mindsetnya adalah rasa lapar ini aduh lapar nih perut perih berarti lapar nih gitu ya banyak sehingga makan banyak tapi motilitas ususnya lambat ya jadi lambungnya lama kosongnya ya kemudian sekresi asam lambung menurun itu bisa terjadi di trimester pertama dan kedua ya sehingga mengakibatkan terjadinya sekresi mukus ya terjadi sekresi mukus kemudian terjadi hiperventilasi ya hiperventilasi dan terjadi perubahan hemodinamik apa itu berarti hemodinamika pergerakan dari hem ya daerahnya juga nah maka untuk obat-obat yang sifatnya mengandung aerosol atau obat-obat aerosol itu akan meningkat proses absorpsinya karena terjadi hiperventilasi tadi ya nah ini akibatnya sebaiknya ibu hamil atau ibu menyusui harus diperhatikan kalau dia menggunakan sediaan aerosol apa biasanya pada sediaan inhalasi ya kemudian perubahan volume nafas ya perubahan volume nafas mengakibatkan obat-obat dengan partikel yang lebih besar akan lebih mudah mencapai alveoli ya sehingga difusi obat akan meningkat kalian lihat ibu hamil biasanya suka menarik nafas dalam ya agak sedikit dia sesak enggak cuma biasanya dia lebih nafasnya itu lebih dalam ngambilnya ya ketimbang biasanya kalau kita biasa kan nafas biasa aja gitu kalau ini dia nah gitu ya karena dia lebih nyaman rasanya ya nah itu tadi satu lagi hiperventilasi jadinya ya nah jadi difusi obat akan meningkat dengan hal-hal yang seperti itu kemudian perpindahan obat ke jaringan menurun ya difusinya meningkat tapi perpindahan obat itu ke jaringan menurun nah bisa jadi untuk obat-obat yang dilakukan dengan cara pemberiannya injeksi intramuskuler itu jadi akan diperlambat ya penyerapannya ya karena apa karena perubahan perpindahan obat ke jaringan itu menurun kemudian ibu hamil dan ibu menyusui ya jaringan lemaknya lebih banyak ya jaringan lemak lebih banyak di kulit ya kemudian untuk injeksi yang di bawah kulit atau seputan itu jadi diperlambat absorpsinya karena jaringan lemaknya banyak ya nah itu dari segi absorpsi nah kalau dari segi distribusi sebelum ibu lanjutkan ke distribusi Fajri apa pakai laptop iya bu jangan lupa screenshotnya screenshotnya bikin di dalam word aja ya kemudian nanti dikirim ke ibu jangan satu-satu dikirim langsung kita pastikan dulu ke word ya oke kita lanjutkan distribusi ya distribusi menghantarkan obat yang udah diserap kemudian dia akan antarkan ke dalam sistem transport yaitu darah darah yang akan membawa obat-obat tersebut ke targetnya ke organ sasarannya nah volume plasma ya volume plasma tadi kan ibu bilang bahwa lemaknya meningkat ya lemak totalnya juga meningkat 50% cairan tubuh cairan tubuh juga meningkat nah ini akan berpengaruh pada proses distribusi ya total kalau kita jumlah cairan tubuh kita itu ya ada elektrolit ada air nah komposisi air itu lebih banyak dibandingkan elektrolit elektrolit yang lain ya ngomong onen ambil lagi kuliah ngomong makai kuliah kaila aja ya jadi jumlah airnya lebih banyak sehingga ini akan berpengaruh ke dosis ya akan berpengaruh ke dosis kalau dosisnya bisa jadi dosis ada obat-obat yang larut air oke ya kalau larut air dosisnya mungkin bisa kita turunkan misalnya ya karena akan berhubungan dengan kelarutan ya kalau dia larut lemak nah lemaknya juga banyak nih di dalam tubuh nah itu juga akan berpengaruh ke dosis ya jadi jaringan lemak juga meningkat kadar protein plasma menurun ya lemaknya banyak tapi protein plasmanya menurun nah apa hubungannya protein plasma ini dengan obat ada yang tau apa apa sih perannya dalam distribusi protein plasma kalian udah belajar farmakokinetik belum atau semester ini semester ini semester ini lagi belajar kan apa sih peran si protein plasma dalam sistem distribusi coba di sini menjawab ya kalau didistribusi obat kan gak semua obat itu nanti dikata dengan reseptor yang tujuannya jadi ada sebagian obat yang udah diabsorpsi tadi dia akan berikatan sama protein plasma yang nanti bakalan di eliminasi atau dikeluarkan dari nah sebagai pengikat obat yang memberikan efek itu obat bebas atau obat yang terikat yang bebas yang bebas yang terikatnya banyak misalnya dibanding yang bebas artinya bagaimana contoh misalnya sepsi reakson misalnya ikatan dengan protein plasmanya 95% artinya hanya 5% yang memberikan efek yang bebas nya kan 5% 95% dia terikat misalnya ini misalnya ibu gak tau pasti juga set reakson itu berapa persen ikatannya dengan protein tapi sekitar 90-an artinya apa Anissa bentuk aktifnya sedikit bentuk aktifnya sedikit ini akan berpengaruh dalam proses distribusi kemudian kardiak output kardiak output meningkat 30% akibatnya apa denyut jantung juga lebih cepat meningkat sehingga kalau denyut jantung meningkat stroke volume jantung juga semakin besar akibatnya apa terjadi hiper volemia hiper berarti kelebihan cairan kalau kelebihan dari cairan akibatnya distribusi obat juga akan meningkat distribusi obat juga akan meningkat distribusinya juga akan semakin besar ini juga harus kita perhatikan perubahan admenya kemudian dari segi metabolisme metabolisme proses metabolisme sebagian besar itu terjadi di hati proses metabolisme ini juga melibatkan yang namanya enzim enzim yang ada di hati induksi enzim oleh progesteron endogen itu dapat mengakibatkan peningkatan metabolisme beberapa obat melalui hepar ini yang perlu kita lakukan penyesuaian untuk obat-obat yang memang akan berpengaruh nantinya dalam proses metabolisme ini bukasih contoh adalah venitoin karena venitoin juga termasuk obat yang memiliki indeks terapi sempit apa maksudnya indeks terapi sempit antara dosis terapetik sama dosis toksiknya itu sedikit perbedaannya jadi jaraknya itu sedikit sekali bedanya kalau dia kelebihan sedikit dosis maka dia akan toksik kalau dia kurang maka dia tidak akan menimbulkan efek ini sangat harus kita perhatikan sekali kali